hai oke teman-teman disini saya akan melakukan atau memberi cara atau tutorial untuk merakit sebuah power ampli mini ya dari kit pam 8403 ini ya dengan daya 5 volt ya seperti ini ini belinya di toko online saya belinya paling enggak kemarin itu 5.000 kalau nggak salah ya oke untuk banyak adalah tentunya kit dan juga ini terminal output dan juga soket RCA ya jadi yang saya pakai ini hanya dua ini yang ini enggak saya pakai dan juga potensio potensio dengan nomor B 50k yang mono ya yang kakinya tiga oke tentunya tidak lupa dengan kabel skerm oke kabel skerm dan juga kabel-kabel lainnya yang seperti ini nah oke langsung aja kita lanjut di perakitannya kita lanjut di perakitan ya yang pertama yang kita butuhkan adalah kabel USB atau kabel bekas chest chest HP itu ya kita salurkan di yang ini sebentar nah disini untuk kabel hitam adalah di tegangan main dan kabel merah adalah tegangan plus oke dan langsung saja kita rakit untuk di bagian input ini ya ada input L dan R dan yang tengah ini adalah ground atau main ya nah disini adalah inputnya disini ini adalah output atau yang untuk ke speaker oke ini adalah output R R main plus dan juga output R main plus ya oke langsung saja saya rakit untuk di bagian input terlebih dahulu ya oke teman-teman ya jadi disini saya meminta bantuan kabel skerm sedikit seperti ini ya dikarenakan ini sangat-sangat anu ya jaraknya ini sangat-sangat kecil nah nah oke teman-teman disini saya meminta bantuan kabel skerm ya kabel skerm seperti ini ya dikarenakan ini jaraknya sangat kecil ya oke untuk yang ground untuk yang ground saya memakai kabel yang ini saya memakai kabel yang tengah dan untuk input L bagian L saya menggunakan kabel warna putih dan input R saya menggunakan bagian kabel warna merah oke jadi disini saya langsung saja untuk pemasangan potensio ya potensio ini dan juga ini soket RCA atau soket untuk pemasukan jack ya oke langsung saja saya jelaskan untuk di potensio ini potensio ini ini ada bentar nah ini ada tiga kaki yang dimana kaki pertama ini sebelah kiri adalah ground dan kaki yang tengah adalah input dan untuk kaki yang sebelah kanan ini adalah output oke jadi ground adalah di kaki kiri dan disini adalah input disini adalah output yang tengah ini input yang bagian kanan adalah output oke langsung kita rakit ini bentar saya sisikan dulu saya rakit untuk di bagian ground dulu ya ini saya langsung nah ini adalah ada dua kabel skerm bentar dua kabel skerm yang dimana kabel tengah ini kabel tengah ini adalah ground dan kabel ini adalah yang bagian L ya ini saya pasang dulu di sini oke oke teman-teman kabel yang tadi ya ini saya kabel yang disini saya gabung di sini seperti ini oke oke jadi disini adalah dua kabel skerm yang dimana untuk groundnya ini langsung saya sambung disini jadi satu dan untuk LR nya ini seperti ini nah yang putih adalah L yang hitam eh yang merah adalah R oke jadi disini saya langsung pasang pasang potensio untuk di bagian input yang L ya yang warna putih ini yang warna putih ini ya oke jadi ini yang ini adalah ground dan disini adalah yang plus kita masukkan groundnya di sebelah kiri oke sebentar nah seperti ini groundnya di sebelah kiri dan yang untuk ini untuk ini nah ini saya masukkan di tengah oke sebentar nah oke seperti ini ya ya ini adalah ini adalah ground ini adalah input yang masuk ke sini oke dan untuk yang ini kita pasang nanti dulu kita pasang yang satunya lagi untuk potensio channel R oke sama seperti tadi yang apa yang ground kita kita masukkan di sebelah kiri oke sudah dan untuk yang plus saya masukkan di sebelah tengah ini oke jadi kedua kabel ini oke kedua kabel ini masuk di bagian input oke di bagian input nah sekarang untuk pemasangan jack RCA ini kita membutuhkan kabel RCA ini kita membutuhkan kabel lagi seperti ini oke kabel skerm ini nah yang ini seperti tadi ya yang ini tetap adalah ground dan yang merah putih ini adalah plus kita masukkan di bagian yang merah ini yang merah ini yang merah ini yang merah oke ya ini sebentar nah ini adalah ground dan yang besi yang masuk ke dalam sini ini adalah plus bagian plus oke jadi kita masukkan yang di sini oke oke eh eh lepas nah disini 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 adalah bagian yang ground atau grounding ya atau min kita masukkan oke oke cukup nah kita ambil kabel lagi ini satunya untuk yang warna putih ini oke sama seperti tadi yang saya jelaskan disini adalah plus di bagian sini adalah plus bagian sini ya oke kita pasang dulu oke di sini ground oke kurang lebih untuk sambungannya seperti ini ya teman-teman sebentar nah kurang lebih untuk sambungannya seperti ini oke yang saya gunakan adalah yang merah sama putih yang hitam tidak saya gunakan oke 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 langsung untuk lanjut pemasangan potensio ini pemasangan potensio ini ya ini adalah ground dari pada kit ini dan ini adalah plus dari pada kit ini nah sekarang saya akan pasang ini ini ground ini juga ada disini oke ground ini kita masukkan disini untuk ground yang ini kita masukkan disini dan yang plus kita masukkan disini bagian kanan groundnya jadi satu di bagian kiri oke kita pasang dulu untuk yang channel L channel L tadi adalah kabelnya warna putih jadi kita pasang di warna putih ini oke yang tengah kita pasang dulu susah sekali oke oke seperti ini ya kita pasang seperti ini ya sama juga dengan yang ini yang input R oke kita masukkan di soket yang warna merah ini input R groundnya jadikan satu di bagian kiri di bagian kiri groundnya jadikan satu di bagian kiri oke dan untuk positif positif ini sebentar positif ini kita masukkan di bagian kanan oke oke di bagian kanan sendiri kita sodir dulu nah oke sudah terperasang kurang lebih dua-duanya seperti ini oke dan ini seperti ini ya oke setelah pemasangan input saya akan lanjut di pemasangan output ya untuk yang speaker itu oke disini ada output L dan R oke kita pasang dulu untuk disini ya langsung saja kita pasang oke teman-teman mohon maaf ya tadi langsung seperti ini dikarenakan kameranya tadi mati karpet dewi ya corong unu mati wih pokok unu telah mati mati dewi oke disini sudah saya pasang oke di bagian sini sudah saya pasang semua kabel input inputnya ini untuk yang tadi ya seperti biasa yang merah adalah plus dan yang hitam adalah bagian min oke ini sudah saya pasang ya sekarang saya mau tata dulu ya ditotosik singapi guys waktunya kita cek sound sudah saya tata rapi ya kurang lebih hasil rakitannya seperti ini oke ini adalah potensio dari pada channel L ya channel L warna putih nah dan ini potensio channel R dari warna merah oke dan ini adalah outputnya yang ke speaker disini saya menggunakan dua speaker ini untuk channel channel R ya channel R saya menggunakan speaker 4 in bekas beraktif dan untuk channel L ini saya menggunakan speaker yang ini nah yang ini oke dan ini sudah saya sambung di HP oke terus untuk ini ya untuk voltase untuk tegangnya langsung masuk di charger HP ini oke ya masih saja kita cek sound ya saya tekan dulu ini channel R oke sebentar kita ulang oke disini saya akan coba channel R oke yang patin oke saya tutup ya channel R sudah bunyi waktunya channel L ya yang putih kita buka oke ternyata sudah bunyi semua waktunya saya bunyikan semua ya ini juga saya bunyikan oh ini seperti ini saja acara ini saya mencengukuin dulu ya oke oke saya tutup sudah seperti ini aja bentar ini saya matikan dulu oke saya tutup sudah seperti ini aja bentar ini saya matikan dulu OYEH Cukup sekian video tutorial kali ini ya Dikatakan ini sudah malam Jadi ya tipis-tipis saja Yang pasti ini adalah speaker 15 in ya Bayangkan Kit power seperti ini Saya kecil ini bisa ngangkat 15 in saja Jangan seuang Oke mungkin itu saja Sedikit tutorial dari saya Cara perangkitan power ampli mini Dari kitpam 8403 Oke cukup sekian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya